Hai guys, teman-teman tahu kan kalau Xiaomi Pad 5 itu ukurannya 11 inch, jadi kalau kita gunain dalam mode portrait itu benar-benar megangnya benar-benar perlu usaha banget ya terutama kalau kita mau matiin Xiaomi Padnya atau mau ganti-ganti volume itu butuh effort ya karena makin besarnya nah ini aku punya tips yang mempermudah teman-teman untuk ngubah-ngubah settingnya ya pertama untuk ngelog screennya sama untuk ganti volume semoga bermanfaat ya guys jadi caranya pertama adalah kita masuk dulu ke settings dari setting kita set aja biar gampang kita search accessibility menu nah disini tinggal kita enable aja ya guys nanti akan ada infonya di kanan bawah teman-teman lihat di bawah ada tambahan menu accessibility menu shortcut kita okein terus kita tutup nah ini di kanan udah ada ya guys tinggal kita klik aja yang gambarnya orang nah ini ada tambahan menu guys jadi kalau kita mau akses Google Assistant ngubah accessibility setting mau matiin power kemudiannya ada untuk ganti volume untuk tombol recent lock screen toggle notification nama screenshot ada disini semua guys oke nah gue ke satu ya ini Google Assistant bisa langsung mulai oke kemudian kalau misalnya ini gue coba untuk volume oke bisa ganti-ganti volume ya guys ini toggle toggle ini sebenarnya menunya udah ada di bawah ya untuk ngubah-ngubah itu kemudian ini notification nextnya ini recent kemudian ini screenshot tinggal dua lagi ini ada lock screen ini jadi mati karena ke lock sekarang gue tes yang power kita cobain matiin ya guys oke oke ini berhasil ya kalau kita mau matiin bisa langsung disini dan yang terakhirnya ada menu accessibility settings nah disini tuh ada fitur-fitur yang bisa kita enable ya tinggal teman-teman mau gunain apa enggak nah kemudian yang berguna lagi sebenarnya vision nah di vision ini kita bisa ganti tombol keyboard ya guys jadi di display size ini ternyata ada pilihannya kita mau small extra small dan large sekarang kalau menurut gue akan lebih enak kalau ukurannya kita ubah ke yang wait extra small oke nah ini untuk menggunakan tab yang besar ini sambil megang dua tangan dalam posisi portrait akan lebih mudah kalau keyboardnya menurut gue extra small oke guys mungkin sekian dulu tipsnya semoga bermanfaat jadi biar makin enak gunain Xiaomi Pad 5 nya oke thank you banget udah nonton video gue jangan lupa like dan subscribe ya guys thank you Sampai jumpa lagi temen 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 Volunteer